Hai Sobat Ikan semua, sudah kenal dengan jenis ikan ciclit belum? jangan-jangan selama ini kamu memelihara ikan ini tanpa tahu nama aslinya nah kali ini kita akan membahas tentang jenis ikan ciclit namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya Sobat Terima kasih ciclit merupakan salah satu ikan hias yang mempunyai spesies lebih dari 2000 macam kamu dapat dengan mudah menemukan ikan ciclit di toko-toko ikan hias terdekat ada banyak sekali macam ikan ciclit kalau kamu berkunjung ke toko ikan hias ada jenis ikan ciclit yang asal mulanya dari Amerika Tengah Selatan dan Tenggara ada juga variasi ikan ciclit yang berasal dari daerah Afrika berikut ini adalah 7 jenis ikan ciclit paling cantik yang harus kamu tahu dan kamu miliki ikan angelfish mungkin kamu bakal kaget kalau ternyata ikan angelfish itu termasuk ikan ciclit ia mempunyai tubuh yang cukup unik dan eksotis bentuk tubuhnya pipi dengan tubuh seperti anak panah dan tentu warna coraknya bervariasi tergantung sub jenisnya ikan angelfish biasa memakan jentik nyamuk cacing kering cacing darah bahkan hingga pelet dengan makanan seperti itu ia dapat tumbuh mencapai panjang hingga 20 cm cukup besar juga ya Jack Dempsey Ciclit kemudian di urutan ke enam ada jenis yang namanya Jack Dempsey Ciclit ikan ini memiliki ciri-ciri bentuk fisik yang cukup unik warna tubuhnya abu-abu gelap dengan bintik-bintik biru muda yang menghiasi di sekujur tubuhnya di alam liar ikan Jack Dempsey hidup di berbagai perairan tawar yang bergerak lambat ini meliputi sungai keru, kanal, danau, dan rawa mengenai ukuran tubuh, ikan Jack Dempsey dapat tumbuh antara 25-40 cm dan betinanya tumbuh sedikit lebih pendek firmaut ciclit ikan ini dinamakan firmaut karena warna merah menyala di bagian bawah mulut dan tenggorokannya selain itu ia memiliki merah cerah pada perut yang membentang dari mulut hingga ke pangkal ekor bagian tubuh lainnya umumnya berwarna abu-abu biru dengan beberapa bercak hitam sementara siripnya berwarna coklat dan bercampur warna biru ukuran jenis ikan hias air tawar bernama firmaut ciclit ini relatif kecil bila dibandingkan dengan banyak ciclits Amerika Tengah lainnya penutus ciclit penutus ciclit penutus ciclit lalu pada urutan keempat bertengger sosok ikan yang menawan yaitu penutus ciclit ikan ini memiliki warna tubuh biru campur kuning dengan bercak kehitaman ia merupakan salah satu jenis ikan endemik di malawi tubuhnya lumayan besar bayangkan saja tubuhnya maksimal dapat mencapai panjang hingga 25 cm dengan tubuhnya yang keren seperti itu tentu menjadi faktor penting ketika ikan ini banyak dipelihara oleh penghobi-penghobi ikan hias jewel ciclit jewel ciclit pada urutan ketiga ada yang namanya ikan jewel ciclit ikan ini punya warna dasar merah namun yang membuatnya unik ada fase dimana ia bisa saja berwarna ungu cerah ketika masa pemijahan selain itu terdapat bintik-bintik kehijauan yang bertebaran di area tubuh jewel ciclit lengkap dengan bintik hitam di pusatnya frontosa ciclit inclusive ini adalah HR dan diurutan dua terdapat ikan frontosa ciclit Apa yang kamu lihat ini tentu bukan ikan sembarangan. Ia punya tubuh yang sangat unik. Ikan Frontosa Ciclid mempunyai tubuh mirip seperti ikan mujair, yaitu badan agak memanjang, kepalanya nong-nong, baik pada jantan maupun betina. Ciri khas Frontosa Ciclid yang tidak dimiliki oleh jenis ikan lain adalah corak tubuhnya bergaris vertikal dengan warna hitam putih maupun biru tua, putih berselang seling. Soal ukuran tubuh, ikan ini dapat tumbuh mencapai panjang hingga 25 cm. Salah satu faktor bisa tumbuh sampai seperti itu adalah karena makanan. Oscar Ciclid Pada urutan pertama ada yang namanya ikan Oscar Ciclid. Oscar Ciclid adalah ikan air tawar yang mengagumkan dengan tubuh berwarna hitam di hiasi corak-corak oranya. Nama latinnya, Ocealtus, punya arti tersendiri yaitu, memiliki mata kecil, yang merujuk pada tempat khusus pada tangkai ekor. Oscar Ciclid termasuk salah satu ikan predator yang ditakuti. Ia bisa memangsa ikan-ikan kecil, serangga, sampai crustacea. Tubuhnya pun bisa dibilang lumayan besar karena dapat tumbuh mencapai panjang antara 35 cm. cukup besar juga ya.